Girl, you got me shook from the way your body looks Got me riding hooks, got me feeling like a rock I don't do it by the book, but for you I'll take a look Don't know what your mama does Shalom, semangat pagi Jumpa lagi bersama saya Marco Tumangkin Dan kali ini kita akan membahas tentang Cara mudah pengecekan centerboard cukup dengan satu langkah saja Simak terus Oke, disini ada komponen atau rangkaian spring belakang ya Dan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian Tentang bagaimana cara pengecekan centerboard cukup dengan satu langkah saja Mudah dan simple untuk bagi para pemula Untuk cara pengecekan centerboard mengalami kerusakan atau tidak Kamu hanya cukup melihat apakah di bagian kiri atau di bagian kanan dari U-Bolt ini terjadi gesekan atau goresannya Dan jika terjadi gesekan di bagian kiri U-Bolt atau di bagian kanan U-Bolt Itu berarti centerboardnya mengalami kerusakan atau patah ya Otomatis spring akan bergeser maju ataupun mundur Dan mengakibatkan terjadinya suatu gesekan di bagian U-Bolt sini Gesekan itulah yang menjadi patokan kita nantinya Mau dalam kondisi spring itu bersih atau baru selesai dicuci ya Tetap saja akan kelihatan gesekannya Apalagi kalau kotor ya, ya pasti akan kelihatan gesekannya Dan untuk pengecekan kekencangan U-Bolt saya rasa cukup gampang juga cukup sediakan sebuah palo atau sejenisnya ya Dan kita tinggal pukul secukupnya saja di bagian U-Bolt Dan perhatikan baik-baik apakah U-Bolt itu bergeser atau menimbulkan suatu getaran ketika dipukul ya Dan setelah itu lakukan pengecekan pada keempat bolt tersebut Dan terakhir untuk pengecekan springnya Ya saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi tentang hal ini ya Orang belum bisa menyupir pun bisa melihat keadaan spring retak ataupun tidak Oke sampai disini dulu penjelasan saya kali ini Sampai jumpa di video saya selanjutnya Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati